oke guys kali ini aku akan kasih tauin kan guys ini mau tuh merancang mobil ya aku punya nama aplikasi yang untuk rancang mobil namanya dream car builder nah ini namanya dream car ini builder oke di sini aku punya dua tapi kita aku pakai yang bukan install dari steam ya aku aku enggak install dari steam jadinya kliknya yang ini aja jangan yang ini kalau anda punya stream bisa pake yang ini kita buka aja ini nah dia makan kayak begini munculnya tapi agak lama nah oke nah disini di klik sandbox nah disini aku udah buat mobil fans ya kita klik menu klik desain oke nah udah jadi kayak begini kita klik ini example dan klik ini default car default car nah ini kan namanya default car ya ya ini default car paling nggak kita bisa buat sendiri default carnya itu aku tapi belum terlalu itu jadinya eh mungkin aku bisa ya buatnya tapi aku nggak terlalu jago Oke kita sekarang buat rangkanya dulu mungkin aku bisa membuat rangkanya ya oke nah udah oke nah udah oke ini eh oke ini kita 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 salah mulu ya oke kita langsung kayak begini aja jadinya pastikan diatasnya sini kita agak besarin ya ini mobilnya agak besar untuk jalannya tepi ya gitu dan kita pasang trusnya zain pada awal kode aku ada yang udah yang menurutnya awal kode dan aku akan udah aku bisa jadi aku pakai keempat aja supaya ada example-nya Oke ini kita bisa klik face di sini dia jadinya bakalan kayak begini ya jadinya dia kayak begini sebenarnya udah oke kita tinggal tambahin ada kita part-part yang kita mesti tambahin kayak di mesin ini kita tidak boleh terlalu kecil karena kita bisa lihat ini dia berapa cc nah ini 1200 cc kalau besar gini ya kalau kita klik play erase now dia lebih kencang untuk jalan tapi masalah ini lampunya dia masih kecil oke nah jadinya ini sebenarnya udah bisa dimainin tapi masalahnya ini dia belum ada dia korasi ya jadinya kita klik exit to wage oke nah ini kita akan dekorasi oke jadinya kita dekorasi dulu pertama kita kasih apa ini namanya frame ya aku lupa sedikit kadang-kadang lupa ya oke mungkin kita lihatnya dari atas sini oh ternyata frame yang sudah dibuat tapi tidak apa-apa kita buat lagi nah dia langsung ke copy ya dia langsung ke copy di samping dan ini sudah selesai jadinya tapi masalahnya ini ini itu dia gak boleh ke atas jadinya kita hapus kita lihat juga sampingnya ini kita lihat dulu juga ini dia berarti ada di sini berarti dia ada di sini ya tapi aku saranin kita lewat sini aja jadinya kita bisa kita bisa sabung ya yang pas ya terus di atas ini juga kita sambung tapi masalahnya dia tidak bisa kita akan fix dulu problem ya oke kita tidak usah kotak-kotak ininya yang penting kita tambahin frame frame di sini dan di mesinnya ini kita mesti ada perlindungan dulu ya oke disini kita lihat disini nah oke disini udah kita akan tambahin frame lagi frame nah oke dan ini kita lihat disini nah dia mesti disambung juga disini ini supaya dia lebih detil dia lebih bagus dan jangan lupa disini kita itu kasihin disini kita di frame ini kita kasihin ini disini juga kita kasih itu ya oke ini kita akan atasin dan lihat belum bisa kita disini kita tambahkan ini nah kalau misalnya udah kita akan tambahin frame yang kita taruh disini ini ini sebenarnya bisa di tes juga cuman aku belum mau tes karena kalau kita klik tes ya dia ngecat kok ya guys jadinya dia gak terlalu bisa ngegas karena dia handle gitu guys jadinya untuk memperbaiki itu kita tambahin ini untuk sambungin oke ini juga kita bisa pakai pere kita supaya lebih kuat ya tapi dia belum bisa nah ada banyak masalahnya masalahnya ini kita tambahin ini ke bukan kesitu kesini nah oke kita coba klik please dan dia sudah bisa guys dia sudah terlindungi guys oke ya guys itu cara melindungi ya dan oke ini kita kayak begini ya nah supaya lebih kuat ini kayak begini dan selesai mobil sudah terbuat dengan bagus mesinnya udah terlindungi oke kita klik exit to garage ini kita tambahin juga disininya penutup garis sininya untuk kesininya kita klik race apakah dia masih bisa jalan oke dia masih bisa jalan oke dan dia lebih kokoh lihat kan dia tidak dia lebih kokoh oke dan kalau kita terbalik dia dia masih aman aman saja jadinya mesinnya tidak terlindung ld terlindungi dan kita mesti tambahin di depannya ini supaya jadi lebih bagus kita akan kasih ram kabel gini dan dia jadi kayak balapan gitu dan jangan lupa kalau disini itu biasanya kita mesti buat X gini supaya dia lebih kokoh jadi kalau kita klik race nah lihat di depannya dia kokoh tidak jatuh itu kita lihat nah dan dia ada lampu juga kita bisa setting nanti lampunya coba kita lompat dulu dan mesinnya tidak ada kerusakan sama sekali oke action to gauge oke dan ini mesinnya selebihnya masih perlu kebaikan bentuk ini mesinnya kita tambahin ini tambahin gini nah kita klik race dan dia lebih kuat lagi di mesinnya tapi masalahnya ini jadi lebih berat tapi begitu dia kembali lihat dia tidak ada kerusakan sama sekali ya karena nanti kalau ada kerusakan dia tidak bisa sama sekali jauh oke nah tuh dia tidak ada kerusakan walaupun kita banting mesinnya itu adanya kita akan sekarang kita design dan kita bisa langsung begini terima dan ini sebentar lagi akan selesai untuk diframenya kita akan delete lampu ini dulu kita akan pasang dulu namanya panel tapi lebih koko lagi kita pakai pair ya kita pakai pair lagi nah ya oke udah cukup kita tidak perlu tambahin apa-apa hanya di atasnya kita mesti tambahkan ini nah ya nah ya kalau udah kita akan tambahkan ini disini nah 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 selamat menikmati oke ya kita lanjut tadi ada joke di tv maaf itu ada iklan biasa di tv iklan lucu-lucu banget jadinya aku ikut ketawa ya oke kita lanjut lagi ini oke jadinya ini kita kayak beginiin nah coba kita klik race dan depannya ini belum kokoh dong tapi selebihnya dia sudah bisa untuk racing tapi masalah dia nggak kokoh ya oke cara fixinnya itu gampang kita klik exit to glitch oke dan kita kasih ini oke ya kita klik race dan lihat apa yang terjadi oke maaf ini ada hujan ya ada banyak banget jadinya ini ada hujan oke maaf banget ini ada hujan tapi nggak papa nah ini jadinya kayak begini coba kita restart dia jadinya di samping-samping ini dia ada pair tuh lihat kan di samping-samping ini dia ada pair untuk menyanggai ini jadinya dia kayak mau berrally gitu loh oke kita akan escape oke nah ini dan oke dan ini kita nah nah sudah oke di sampingnya ini kita kasih frame lagi untuk menyambungkannya dan kita kasih frame di kacangnya ini tapi jangan lupa frame ini bukan frame untuk itu ya aku lupa namanya oke ini kita kasih di solvenya ini di solvenya ini kita dikasih gelas oke dan kita lanjutkan ini jadi kayak begini ya untuk kita masuk ke gelas oke oke jadinya ini udah oke jadinya ini udah nah disini kita kasih gelas dan kalau sudah disini kita kasih gelas lagi disini nah disini kita kasih gelas nah lumayan kalau ini kita sudah oke oke nah dan selesai ini jadi monster truck ya tapi gapapa ini adalah percobaan ya oke tapi kalau kita klik race dia jadi kayak monster cuak tapi jadi lebih bagus guys dengan kayak begini dengan kayak begini oh oh tuh nggak kita kasih rodanya ini dia lebih gede klik ini rodanya kita musti level 1 di sini juga udah ini level 1 eh ini aja dua ya oke udah udah oke ini semua sudah disetap nah oke dan disini di rodanya ini kita besarin menjadi rodamu secak oke 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 kita besarin cara samanya kita copy ininya 057 nya kita habis itu paste disini nah dan kita klik race lihat 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 apa yang terjadi dia menjadi monster truck guys tapi karena kita jadi monster truck ini dia ngegasnya agak lama oke 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 kamu kan nggak mau ngegas itu terlalu lama ya ya Anda ingin nggak mau ngegas terlalu lama untuk ngegasnya jadinya aku saranin di sini di sini ya masih ada yang kurang juga sebenernya aku masih tambahin ini aja dan kita kasih lampunya cocoknya di atas karena ini mobil 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 monster truck emang sih aku suka lampunya itu di atas oke nah disini kita akan ngegin ini menjadi seperti ini dan kalau sudah disini kita akan tambahin ini sama aja caranya ya oke oke sudah dan kita tambahkan ini ya udah ini lumayan sudah tapi kita mesti tambahkan ini lagi sebagai penutupnya dan disini kita tambahin satu lagi ya disini dan disini kita akan tambahkan ini oke dan ini kita buat kayak begini nah jika sudah kita akan membuat jet eh kita belum membuat jet dulu tapi kita akan membuat lampu ya oke dan di lampu ini kita klik headlight habis itu kita kita just square dan coba kita lihat kita klik light dan jadi tapi ada error di samping-sampingnya di sini gak apa-apa yang penting kita bisa lihat ya oke tapi disini kita lihat hypernya ini dia belum bagus tapi tidak apa-apa tapi tidak apa-apa ya gak apa-apa jika kita ganti kamera dia rodanya kayak flat emang tapi tidak apa-apa ini jadi bas namanya jadi bas tapi ini selebihnya bukan sih oke jika rodanya pasti kayak begini aku sarankan ininya agak dinaikin ke sini dan jadinya seperti ini karena tarikannya lama kita akan tambahkan simpel banget kita akan tambahkan sesuatu yang simpel kita akan tambahkan jet yang salah kita tambahkan jetnya seperti ini dan dia itu udah muat kita kekecil foto segini level 2 aja dia sudah cukup untuk menarik tempat ini oke kan jadinya lebih cepat ya untuk mengegasnya tapi jadi lebih keren dan aku bilang disini ini anda sepertinya belum tau juga cara nge-save disini sebenarnya kita bisa save cara nge-save nya kita klik save kita klik save dan my oke oke namanya mau monster ke car oke sudah ter-save dan selesai oke dan sudah kita bisa asik mainkannya selesai 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 tapi masalahnya disituin se ini di pairnya ya ini kita masalahnya di pair karena kita buatnya menjadi monster truck tapi tidak apa-apa oke dan kita menyelesaikan itu kita bisa delete ini delete 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 oke dan sudah ter-delete atau kita delete semua ini kalau jika anda tidak mau begitu ya dan coba kita lihat ya lebih enak tapi tapi masih ada error tidak apa-apa tapi kita akan memperbaikinya dengan cara dua 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 nah caranya tuh begini gampang dan kita lebarin ini coba dan ini sudah tidak error sehbetul 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 jatuh sehbetul keadaan sehbetul sehbetul mungkin kita mesti tambahin perpapet kita klik race oke dan lihat kodenya sudah kembali sempurna lagi dengan ternyata kita bisa solve masalahnya itu dan tadi kita hapus supaya dia dia gak nyentuh lantai karena itu cuma untuk dekorasi tapi kalau anda mau silahkan dan kita nyalain lampu dan selesai menjadi monster track ternyata ternyata masalahnya ada disininya ya tadi tapi sekarang sudah bisa deh dan kita klik C kita ganti kameranya lihat di belakang ini musimnya kita bisa lihat ke belakang dan musimnya kayak begini oke oke cukup untuk hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye bye see you next time oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati